Budi menyampaikan lembaga dan kementerian akan bertugas menjaga stabilitas politik hingga keamanan dalam proses pilkada serentaknya akan datang. Kementerian dan lembaga tersebut tergabung dalam des pilkada yang dikomandoi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. Budi juga meminta TNI, Polri, dan BIN untuk membantu Kemendagri sukseskan pemilu, agar dapat memastikan keamanan dan stabilitas politik selama pilkada serentak. Sebagai leading sector pilkada ini didukung oleh 17 kementerian lembaga terkait, termasuk di dalamnya adalah TNI, kemudian Polri, dan BIN. Semuanya memiliki tugas untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam proses pilkada serentaknya akan datang. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Berita Nasional TV.